Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Darwinda Krisandi Di video kali ini, aku akan membahas tentang pemulihan dan pembalikan keadaan Jika kamu saat ini sedang mengalami masa-masa pergumulan, kekecewaan, atau mimpi yang belum tercapai Aku mau menyemangati kamu bahwa Tuhan melihat kamu dan memiliki rencana untuk memulihkan semua tahun-tahun kamu yang sia-sia Kita menjanjikan di YOL 2 ayat 25 Yuk kita baca YOL 2 ayat 25-26 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerib Tentaraku yang besar yang kukirim keantara kamu Yang ayat 26 Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya Amin Ini adalah firman Tuhan Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan Tuhan berkata bahwa dia akan mengembalikan semua yang telah hilang Tuhan akan mengembalikan semua tahun yang telah terbuang Tuhan akan memulihkan kesehatan kita Tuhan akan memulihkan keuangan kita Tuhan akan memulihkan sukacita kita Dalam bidang apapun dalam hidup kita yang perlu dipulihkan hari ini Tuhan akan menebus dan memulihkan kita Amin Aku percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita Dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi saat ini Apakah kamu sedang merasa tersesat dan tidak yakin akan masa depan Tuhan akan membalikkan keadaan untuk kebaikan kamu Tuhan akan membalikkan keadaan untuk kebaikan kita Jadi mari kita persiapkan diri kita Kita akan menyaksikan kekuatan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan Bersiaplah untuk mengalami kesetiaan dan kasih Bapak dengan cara yang belum pernah kita alami Situasi yang tidak enak saat ini tidak akan berlangsung selamanya Alkitab mengatakan di Masmur 30 ayat 6 Yuk kita baca Sebab sesaat saja ia murka tetapi seumur hidup ia murah hati Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi terdengar sorak-sorai Amin Bahkan jika kita merasa berada di tengah-tengah malam tergelap terpanjang hidup kita Percayalah matahari akan segera terbit Tuhan sedang bersiap untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita Dia akan mengubah pagi kita menjadi tarian Sukacita kita telah tiba Waktu yang telah ditentukan Allah telah tiba Tuhan akan memulihkan dan melipatgandakan segala sesuatu yang telah diambil musuh dari kita Tuhan akan memperindah hidup kita Aku ingin berdoa untuk semua orang yang menonton video ini Pastikan kalian membuka hati kalian untuk menerima berkat-berkat dari doa ini Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku berdoa saat ini dengan semua yang menonton video Dan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bahwa ada pemulihan dari surga Tak peduli berapa tahun yang telah kita sia-siakan Biarlah ada pemulihan Karena Alkitab mengatakan dalam kejadian 8 ayat 22 Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Mulai hari ini Kita tidak akan lagi melewatkan musim apapun yang telah Tuhan siapkan untuk takdir kita Setiap penundaan dalam hidup kita harus diakhiri Kekuatan yang mencoba membalikan waktu dan musim pemulihan kita ke belakang Aku perintahkan mereka untuk musnah sekarang juga dengan api Ini adalah musim pemulihan kita Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku perintahkan kuasa-kuasa yang menghalangi mukjizat-mukjizat kita untuk terbakar Aku perintahkan setiap orang atau setiap pribadi yang telah mengambil apa yang menjadi milik kita Untuk melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa untuk pemulihan keuangan kita Aku menghardik setiap roh pengerat keuangan dalam hidup kita Aku menghancurkan setiap aktivitas roh-roh perusak dan perampas dalam hidup kita Aku memutuskan dan menyatakan bahwa setiap harta milik kita yang secara tidak sadar telah hilang Dipulihkan sekarang juga Aku mengambil kembali semua yang telah dicuri dari kehidupan kita Aku mengambil kembali semua yang telah hilang dari musuh Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku perintahkan semua kerusakan yang terjadi dalam hidup kita Melalui lidah jahat, nubuat-nubuat palsu Mantra-mantra sihir dan kutukan-kutukan Ucapan-ucapan negatif terhadap diri sendiri Dan kejahatan di dalam rumah tangga Untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Aku perintahkan pemulihan tujuh kali lipat dari segala sesuatu yang telah diambil musuh dari kita Di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya Tuhan memulihkan tahun-tahun kita yang terbuang Kiranya Tuhan memulihkan bisnis, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, dan berkat kita yang terbuang sia-sia Aku perintahkan setiap penghalang terobosan kita untuk disingkirkan dari hidup kita Aku perintahkan semua pintu kebaikan yang ditutup oleh musuh Untuk dibukakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Karena sebuah pintu yang besar dan efektif telah dibukakan bagi kita Biarlah semua potensi dan karunia tersembunyi yang akan membuat kita menjadi besar Yang telah dicuri iblis dipulihkan tujuh kali lipat Aku menghancurkan setiap perjanjian atau kutukan yang menghalangi pemulihan kita Aku hancurkan setiap batu sandungan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan Promosi dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini aku berdoa ya Bapak Memohon kekuatan untuk mengejar, menyalip, dan mendapatkan kembali semua yang telah dicuri oleh musuh Kita adalah kepola dan bukan ekor Kita ada di atas dan bukan di bawah Biarlah berkat-berkat Tuhan mengejar dan menyalip kita Tidak ada senjata yang dibuat untuk melawan kita yang akan berhasil Kita lebih dari seorang pemenang Menurut firman Tuhan di dalam Nehemiah 5 ayat 11 Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka Pulah hapuskanlah hutang mereka yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka Amin Kiranya Tuhan memulihkan tanah kita, kebun anggur kita, kebun zaitun kita, rumah-rumah kita, keuangan kita Kiranya Tuhan memulihkan damai sejahtera, kesehatan, sukacita, rumah tangga kita, pernikahan kita Di area manapun dalam hidup kita yang membutuhkan pemulihan Aku berdoa untuk pemulihan tujuh kali lipat untuk kita Kiranya kesempatan yang telah hilang dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Aku berbicara atas kehidupan kita hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Segala sesuatu yang telah keluar dari hidup kita Dan bukan karena kehendak Tuhan Aku menariknya kembali Keuangan kita dipulihkan Hubungan kita yang rusak dengan sesama dipulihkan Api rohani kita dipulihkan Pernikahan kita dipulihkan Rahim kita dipulihkan Pekerjaan kita dipulihkan Sukacita kita dipulihkan Impian kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Aku memanggil kembali setiap hal yang baik yang telah hilang Terimalah pemulihan tujuh kali lipat Dan mulai hari ini Biarlah sukacita kita penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Aku telah berdoa dan sepakat dengan mereka yang menonton video ini Dan kami percaya bahwa Tuhan telah menjawabnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih untuk kalian semua yang telah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video